Halo, selamat datang kembali di video bagian 2 tentang pembahasan materi US Geografi, edisi khusus Corona. Ini ada soal tentang kependudukan kelas 11 semester 2, tentang sumber data kependudukan alias ada sensus, ada survei, ada registrasi. Sensus 10 tahun, survei seterah menyebabkan berdasarkan tema tertentu, registrasi setiap hari dilakukan di pusat pemerintahan, di Stukcapil, siapa dikerja. Oke, disini ada jenis sensus, ada 2, ada de facto dan de jure. Kalau de facto itu berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi pencatatan. Kalau de jure itu berdasarkan bukti-bukti kependudukan, itu jenis sensus. Kemudian kalau pengisian datanya itu ada 2 juga, ada canvanser, ada householder. Kalau canvanser itu petugas sensus yang mengisi, householder itu penghuni rumah yang mengisi. Oke, kita lihat soal stimulusnya dulu. Pendatang dari Banten bekerja di Tambora. Pada saat perasaan sensus, petugas sensus mencatatkan mamat sebagai penduduk pandeglang. Berarti dia berdasarkan KTP-nya, bukan berdasarkan kenyataannya. Kalau berdasarkan kenyataannya, mamat dicatatkan sebagai penduduk Tambora. Berarti ini yang de jure. Nah, nggak ada nih jawabannya yang dibuat ini. Petugas yang mencatatkan, berarti ini harusnya kanvanser. De jure dan kanvanser. Mamat tidak mengisi, tapi yang mengisi adalah petugasnya. De jure dan kanvanser. Oke, nggak ada jawabannya ini. Ini memprediksi kebutuhan 10 tahun mendatang dari bentuk piramida tersebut. Ini piramida ekspansif, penduduk mudanya banyak. Dia maunya yang usia segini 10-24 tahun. 10 tahun kemudian, yang 14 tahun, yang 10 tahun, tambah 10, udah 20, udah lulus SMA. Jadi, kalau orang-orang lulus SMA, yang dibutuhkan apa nih ya? Kalau gizi dan pelayanan posyandu itu, bayi, ini di sini, di bawah. Peningkatan tujuan dengan pensio dan kesehatan itu yang di atas. Orang-orang tua, penduduk usia tua. Fasilitas kesehatan dan jaminan tua juga sama. Orang tua juga. Pelayanan posyandu, itu yang bawah. Tapi rumahnya ini benar sih. Oke, tapi yang posyandunya salah. Penambahan lapangan pekerjaan. Nah, ini tadi orang udah lulus, pasti dia maunya bekerja. Dan peningkatan kualitas SDM pelatihan-pelatihan. Jadi, jawabannya yang E. Membutuhkan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas SDM. Supaya bisa mencari narkah sendiri. Jenis-jenis migrasi. Oke, migrasi ada dibedakan menjadi dua. Ada yang lokal, ada yang internasional. Yang lokal itu ada urbanisasi, ada re-urbanisasi, ada transmigrasi, kemudian ada sirkulasi, ada komutasi. Kalau komutasi, pulang-pergi pada hari yang sama, sirkulasi itu bisa akhir pekan, setiap bulan, setiap tahun, kayak lebaran, piknik, weekend, itu sirkulasi. Kualitas migrasi dari yang padat ke yang sepi, urbanisasi dari desa ke kota, re-urbanisasi dari kota ke desa. Kalau yang internasional, ada imigrasi, ada emigrasi, dan ada re-imigrasi. Kalau imigrasi berarti dia masuk ke Indonesia. Kalau emigrasi keluar, re-imigrasi, udah keluar, balik lagi ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Ada juga evakuasi, itu karena adanya bencana atau perang. Kita lihat di data ini, pendatang dari negeri seberang masuk ke Indonesia. Ya udah, kata negeri seberang berarti luar negeri, masuk berarti imigrasi. Itu jawabannya. Berikutnya, hitung-hitungan. Sediakan kertas coretan dan teliti. Angka beban ketergantungan. Yang diketahui, usia muda, usia anak segini, usia produktif, usia dewasa, dan usia tuanya segini. Ini diketahuinya. Ditanyanya adalah tingkat beban ketergantungan atau DR. DR sama dengan anak plus tua, jadi yang tidak produktif. Dibagi usia dewasa, kali 100. Oke, berarti 5.300. Ditambah 2.100. Dibagi 15.400. Susun ke bawah. Berapa ini? 53 tambah ini, 74. 74 dibagi 15.400. 400. Kali 100. Jangan lupa, kali 100. Kali 100. Sudah, dihitung dah. Ini hasilnya adalah 48. Jadi, setiap 100 penduduk usia produktif, menanggung beban 48 penduduk usia tidak produktif. Nanti kalau dia maunya bintanya yang tinggi, sangat tinggi, sedang, rendah, atau sangat rendah, ya berasal dari kriterianya ini. Nanti ada di jawabannya juga, sudah dituliskan. Yang penting kamu harus tahu hasilnya itu berapa. Dari ruang sini. Usia anak ditambah usia tua dibagi yang dewasa kali 100. Berikutnya, masih hitung-hitungan juga. Proyeksi penduduk. Ini yang diketahui adalah P0, penduduk usia awal tahun. Kemudian laju pertumbuhan penduduk R, 1,2 dibagi 10 dulu. Jangan lupa pakai angka desimal. Bagi 100. 0, 0, 12. Ini selisih tahun N. 2022 dikurangin 2020. Jadi N-nya 2. Rumusnya PN sama dengan P awal dikali 1 plus R pangkat N penduduk awalnya 270, 200 dikali dikali 1 plus R 1 plus 0,012 jadi 1, segini pangkat 2 Nah, sudah dihitung berapa itu hasilnya ini hasilnya adalah 274.684 pokoknya desimalnya itu harus 2 angka di belakang komanya 2 jadi ini dikali ini 2 kali berapa dikali ini lagi susun ke bawah dengan keliti berapa hasilnya nanti segini ini harus dipakai diketahui ditanya masukkan rumus jawab masukkan rumus masukkan angka kesimpulan jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan data tersebut adalah 274.274.274 juta sekian jiwa itu untuk proyeksi penduduk berikutnya ada mitigasi bencana saat terjadi mitigasi itu bisa sebelum atau pra saat dan setelah pasca pasca itu setelah dia maunya saat kamu naik motor jadi yang kamu lakukan adalah memetakan wilayah rawan bicara tsunami tidak mendekati tembok jangan ada ketiban mencari wilayah lapang benar menyelamatkan korban belum tentu juga bisa kamu untuk menyelamatkan menyelamatkan diri ke tempat tinggi termahamruk bahaya jadi jawaban yang paling tepat adalah mencari wilayah lapang dan jauh dari bangun berikutnya berikut ini bencana alam bencana alam bencana alam berarti diakibatkan oleh faktor alam yang paling banyak menimbulkan korban jiwa ini retusan gunung merapi ratusan gempa lombok di ribuan pangan darah ratusan ini ratusan ini puluhan berarti ini jawabannya yang paling banyak korban jiwanya adalah gempa bumi di lombok 2018 5 ribu menurut saya cari datanya kamu harus tahu jenis-jenis bencana alam dan korban jiwanya kemudian ini masuk ke kelas 12 wilayah formal ini ada 2 konsep wilayah formal dan fungsional kalau formal itu berarti biasanya itu tentang bentuk-bentuk permukaan bumi yang sama di antar wilayah kalau fungsional itu ada fungsinya sebagai kawasan apa atau hubungan dengan wilayah lain itu fungsional dia maunya formal oke ini ada kawasan pelabuhan internasional berarti menghubungkan antar negara jadi dia fungsional desa sebagai interland kota berarti dia fungsional yang ini berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5 zona persebaran ponaniartik tadi ada di Amerika Utara pegunungan bukit barisan sama berupa wilayah gunung-gunung region Asia Tenggara berarti kawasan yang berada di sekitar atau wilayah Asia Tenggara sama 3, 4, dan 5 berikutnya ini ada teori tempat sentral oleh Christeller ini ada 3 ini yang setengah berarti setengah dikali 6 heksagonal kan 6 2, gak 4 makna 6 kali 6 plus 1 satunya itu yang dari tengah ini 1 ini 1 oke 3 tambah 1 sama dengan 4 nah ini nanti yang 4 berarti nanti ada yang ini gambarnya ini setengah 1 per 3 berarti 1 per 3 dikali 6 tambah 1 2 tambah 1 3 nanti juga ada yang full yang 1 1 semuanya ini semuanya masuk ke sini nih menjadi wilayah pengaruhnya itu berarti 1 kali 6 plus 1 6 tambah 1 7 udah dia cuman ada 3 ini aja oke yang 3 itu dia itu wilayah pasar ini K3 kemudian K4 itu yang transportasi yang ke 7 itu tentang administrasi ini yang 4 setengah 4 berarti jawabannya yang D yang ini gak ada yang ini juga gak ada oke bisa next permasalahan tata ruang berarti harus baca stimulusnya apa nih permasalahannya membokar bangunan weatherpark yang terletak di sepadan sungai karena menurut itu kawasan virus merupakan sepadan sungai atau pertanian lahan pak sah oke jadi udah ketemu ini yang weatherpark maunya jadikan objek wisata tapi di RTRW itu sebagai kawasan sepadan sungai jadi ada perbedaan atau konflik antara pemilik lahan dengan RTRW rencana tata ruang wilayah jadi konflik ini pembangunan tidak beribangin peran serta masyarakat tidak itu tidak ada hubungannya dengan tata ruang ketidaksesuaian antara perda RTRW dan RTRW internasional tidak semuanya sesuai dari permen RTRW sama RTRW Kabupaten Bekaksi sesuai berarti bukan rencana tata ruang selalu disatukan dengan rencana pengembangan wilayah tidak ada hubungannya kawasan sepanjang sungai yang mengalami erosi membuat kerusakan kualitas air ini dampak ini jadi permasalahan yang ada disini adalah konflik yang E berikutnya pola permukiman pola permukiman penduduk ini biasanya wilayah pedesaan itu ada yang memanjang berarti dia di garis-garis ini titik-titiknya rumahnya nah kayak gini kemudian disini ada persimpangan disini ada fasilitas itu yang memusat ini rumah-rumahnya yang ini memusat kemudian kalau di gunung-gunung jauh-jauhan untuk mencari wilayah yang datar ini yang tersebar kemudian ada di wilayah yang lapang dan satu keluarga dia mengelompok ada kelompok-kelompoknya mencari wilayah yang subur mengelompok oke itu dia pola permukiman yang memanjang yang memusat atau mengilmi fasilitas menyebar dan mengelompok kalau ini dia memanjang berarti yang linear nama leda radial itu ya ini memusat oke jadi jawabannya yang D next tingkat perkembangan desa tingkat perkembangan desa kadang-kadang kadang-kadang ada bilan dari tradisional yang masih terisolir badui contohnya mentawai kemudian ada suak daya suak karya dan suak terakhir paling mudah modern adanya di dekat pusat kecamatan kalau tradisional itu desa yang itu isolir kalau suak daya itu ada katanya masih memegang adat-istiadat penduduknya masih sedikit masih belum mengenal pembangunan masih homogen pekerjaannya kalau suak karya itu ada kata mulai mulai meninggalkan adat-istiadat mulai berinteraksi dengan daerah sekitar kalau suak sembada sudah banyak penduduk pekerjaan penduduk sudah hidrogen oke disini ada kata mulai mulai baru juga itu berarti transisi ini mulai jadi ada yang kata mulai berarti dia suak karya C jawabannya ini suak karsa gak ada suak budaya gak ada oke next ini pola keruangan inti berganda jadi kamu harus apal satunya itu apa ini semuanya sama satu CBD pusat kota pusat jasa dan pusat pemerintahan nomor 2 ini grosir atau industri kecil atau manufaktur 3 yang dekat wilayah pusat kota atau grosir adalah wilayah buruh pekerja atau pendapatan ke bawah masyarakat ke bawah 4 kelas menengah 5 kelas atas 6 industri berat industri berat industri berat 7 pusat kota suburban ini pusat kota suburban 8 permukiman suburban 9 industri suburban suburban itu wilayah pinggiran kota udah jadinya 4 dan 5 adalah menengah dan permukiman kelas atas tinggal dibaca ini tinggal kapalan semuanya sama semua gambar ini yang inti berganda yang sektoral yang bulat-bulat begini ada yang potongan kuetar kemudian cuma konsentris yang bulat-bulat semuanya sama angkanya itu wilayahnya sama 1 pusat kota 2 industri atau grosir 3 permukiman kelas bawah 4 permukiman kelas menengah 5 permukiman kelas atas 6 industri industri berat jadi jauh dari pusat kota atau permukiman elit 6 itu tadi udah 7 pusat kota suburban adanya disini di tengah-tengah antara menengah dan atas 8 permukiman suburban pinggiran kota 9 industri suburban oke next ini ilustrasi 2 jaringan jalan di 2 wilayah ini indeks konektivitas E sama dengan jalan ke kota E per V ini jalan ke kota ininya apa jadinya ya tau ininya apa pokoknya jalan ke kota jalan bagi kota oke yang ini wilayah A jalannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 dibagi kotanya 1 2 3 4 5 6 9 bagi 6 yang kota B jalannya ada 1 2 3 4 5 6 6 kotanya ada 1 2 3 4 5 6 oke 6 6 6 ini 1 1 yang ini 1 aja 2 4 6 oke jadi indeks koneksivitas kota A lebih besar daripada indeks koneksivitas kota B kesimpulannya adalah yang C yang ini diabaikan aja pokoknya ada kesimpulannya itu yang lebih besar itu yang mana lah udah 3 ini bisa seimbang juga kalau memang jumlahnya sama ya seimbang berarti berikutnya ini rumusnya jalan bagi kota asal dia menghubungkan 2 titik ini berarti dia 1 jalan kalau disini ada titik lagi berarti nanti disini ada 2 jalan karena ini gak ada ya 1 oke negara berkembang di peta tersebut ini adalah peta benua Eropa jadi negara-negara berkembang di Eropa ada negara apa aja Mongolia usbkisah seksistan ini ada di Asia Ecuador Venezuela Peru ini ada di Amerika Selatan Nicaragua Guatemala Costa Rica ada di Amerika Tengah Bosnia Ceko Ukraina nah ini ada di Eropa negara berkembang di Eropa jadi Eropa itu semuanya itu gak semua negara maju tapi ada yang masih berkembang biasanya pecahan dari Uni Soviet ini ada Suezilan Nesoto dan Uganda di Afrika welcome to Afrika oke ini kamu harus tahu nama benuanya dan mengidentifikasi negara apa yang ada disitu maju atau berkembang next wah ini peta Asia region Asia Barat negara X dan Y oke kita lihat yang paling besar dulu ini negara Saudi Arabia kemudian ini Yaman ini ada pulau Sokota yang ada Dajjal keluar katanya ini ada Oman ini ada UEA Uni Emirat Arab ini semuanya negara berpendapatan tinggi kecuali Yaman dan Oman ini ini ada Qatar sirkuit Losail Qatar kemudian ini ada apa itu namanya itu Bahrain bukan Bahrain Kuwait ada Kuwait disitu ada Kuwait Bahrain disini nih kecil nih ada Bahrain juga nih kecil Bahrain oke berarti X dan Y X nya itu UEA yaudah untung dia gampang UEA dan Kuwait ini harusnya disini nih Kuwait nya nih bukan di X nya sini ini mah negara apa ya bener ya disitu Kuwait ini kan Iran Iran Iraq ini Iraq nih harusnya disini nih yang kecil ini yaudah itu yang penting satunya Uni Emirat Arab oke next di bidang kerjasama di bidang ekonomi pabrik berarti ekonomi pengadaan vaksin pengadaan berarti dia beli beli berarti jual beli ekonomi latihan perang berarti militer proyek kita cepat proyek berarti kan ekonomi pertukaran mahasiswa ini pendidikan berarti 1 2 dan 4 oke kamu harus tahu disininya kepentingan apa next salah satu dampak besar pasar bebas ini dampaknya gak diketahui negatif atau positif kita lihat penyataannya masing-masing mitra usaha Indonesia dan pergi semakin berkurang tidak bahkan datang negara asing jadi banyak evaluasi sumber daya alam dan manusia secara berlebihan bisa harga barang industri dalam negeri semakin menurun tidak mahal karena kita bahan bakunya impor jadi hasilnya lebih mahal terapi hidup masyarakat karena kebutuhan meningkat tidak daya belinya bisa kurang karena terapi hidupnya rendah hasil industri dalam negeri kalau bersaing dengan produk luar negeri bisa jawabannya ada dua B dan E tapi yang paling tepat emaniasi Indonesia negeri ada satu dampak pasar bebas terhadap industri dalam negeri berarti yang ini oke E jawabannya nah sudah habis sampai situ semoga pembahasan ini bermanfaat dan nilai ujian kita dapat mendapatkan nilai yang maksimal semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya mohon maaf jika ada kesalahan salam dan bahagia selamat menikmati